Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan melakukan presentasi tentang konsep teori dan asuhan keperawatan pada penyakit sistem muskuloskeletal atau kaktur. Dengan anggota kelompok yaitu Yusuf Mahadi Mahendra, saya sendiri Fyagundi Wurabahwani, kemudian Sylvia Wulandari, Safira Mega Andriani, dan Wahidatul Munjila. Sistem muskuloskeletal merupakan salah satu elemen yang menopang bentuk dan postur tubuh serta bertanggung jawab atas aktivitas motorik tubuh manusia. Sistem muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan skeletal yang berarti tulang. Menurut WHO, yaitu kegangguan yang disebabkan oleh melakukan aktivitas kerja dan pekerjaan yang signifikan sehingga mempengaruhi adanya fungsi normal jaringan halus sistem muskuloskeletal seperti saraf, tendon, dan otot. Kemudian fraktur. Fraktur yaitu hilangnya kontinuitas pada tulang yang disebabkan karena trauma atau tenaga fisik. Ada pun klasifikasi dari fraktur berdasarkan tempat, berdasarkan komplit atau tidak komplit fraktur, berdasarkan posisi fragment, berdasarkan bentuk dan jumlah garis patah, berdasarkan sifat fraktur atau luka yang ditimbulkan, kemudian berdasarkan bentuk garis fraktur dan hubungannya dengan mekanisme trauma, berdasarkan kedudukan tulangnya, fraktur kelelahan, dan fraktur patologis. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi ini klasifikasi yang pertama, fraktur berdasarkan tempatnya. Untuk berdasarkan tempat ini sesuai dengan tempatnya, jadi apabila terjadi di fremur, namanya fraktur fremur, apabila terjadi di tibia, maka namanya fraktur tibia. Nah itu di samping sudah ada nama-nama dari tulang ya. Yang kedua ini berdasarkan komplit atau tidak komplit fraktur. Yang pertama ada fraktur komplit. Fraktur komplit ini adalah fraktur yang terjadi apabila garis patahnya itu melalui seluruh penampang tulang. Kemudian yang incomplete. Incomplete ini apabila frakturnya itu tidak menyeluruh penampang tulang, yaitu ada pada gambar, yaitu hanya separuh saja. Kemudian yang ketiga ini berdasarkan posisi fragment. Yang berdasarkan posisi fragment ini ada tidak bergeser dan yang bergeser. Yang tidak bergeser berarti apabila terjadi fraktur, ini garis patah bersifat komplit. Seperti yang di atas itu, tapi kedua fragmentnya itu tidak bergeser. Kemudian yang kedua ini fraktur bergeser. Apabila fragment tulang terjadi bergeseran, seperti pada gambar di sampingnya itu. Kemudian yang keempat, berdasarkan bentuk dan jumlah garis patah. Yang pertama ini ada faktur komunitif. Itu bisa dilihat pada gambar di sampingnya, gambar pertama di sebelah kiri. Ini komunitif adalah apabila frakturnya ini, garis patahnya lebih dari satu, tapi saling berhubungan. Sedangkan yang kedua, segmental, ini garis patahnya lebih dari satu, tapi tidak saling berhubungan. Kemudian yang ketiga ini multiple. Multiple ini garis patahnya lebih dari satu, tapi pada tulang yang berbeda. Kemudian yang kelima, ini klasifikasi berdasarkan sifat faktur. Ini ada faktur tertutup dan faktur terbuka. Bedanya di mana? Kalau tertutup ini, apabila terjadi faktur, ini tidak berhubungan dengan kulit. Maksudnya, pada kulit itu tidak terjadi luka. Tidak terjadi luka yang terlihat. Dan faktur itu tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, seperti itu. Untuk yang tertutup sendiri, ini masih dibagi lagi menjadi empat tingkatan. Ada tingkat 0, tingkat 1, dan sampai tingkat 3 terakhir. Tingkat 0 ini fakturnya masih dengan sedikit, cedera sedikit. Maksud saya itu cedera jaringan lunaknya sedikit. Kemudian yang di tingkat 1, ini fakturnya disertai abrasi atau memar di jaringan kulit sebutan. Di tingkat 2, ini fakturnya ada pembengkakan dan kontusio jaringan lunak. Kemudian yang ketiga, ini sudah cedera berat. Perusakan jaringan lunaknya sudah berat dan ada risiko sindroma kompartemen. Kemudian yang kedua ini ada faktur terbuka. Nah, ini bedanya. Yang terbuka ini terhubung dengan kulit. Jadi, seperti pada gambar itu ya, fakturnya itu akan menembus pada kulit sehingga dapat terlihat oleh mata telanjang. Nah, sama seperti yang tertutup, terbuka ini juga memiliki tingkatannya. Yang pertama, grade 1. Apabila luka pada kulit ini panjangnya kurang dari 1 cm dan kerusakan jaringannya masih minimal. Kemudian ada grade 2. Ini jaringan lukanya ini lebih dari 1 cm. Dan tidak ada kerusakan jaringan lunak. Kemudian ini dapat termasuk faktor yang komunitif. Kemudian ada grade 3. Ini kerusakannya sudah cukup ekstensif ya. Yang dimana dapat melibarkan otot, kulit, dan neurofaskular. Kemudian untuk faktor terbuka, grade 3 ini masih dibagi lagi menjadi 3A, 3B, dan 3C. 3A sendiri ini luka pada kulit, kerusakan jaringan ini sudah cukup berat, namun luka pada kulit masih sedikit. Seperti itu. Kemudian pada 3B, kerusakan jaringan sudah cukup berat dan terjadi hilang jaringan. Sehingga permukaan tulang itu atau jaringan tulangnya itu tampak. Kemudian yang ketiga, faktor 3C. Ini merupakan faktor yang disertai dengan kerusakan akteri dan berisiko harus diamputasi. Ini yang keenam berdasarkan bentuk garis faktor dan hubungannya dengan mekanisme trauma. Yang pertama ini adalah faktor transversal. Transversal ini adalah faktor yang dimana garis patahnya itu melintang pada tulang. Yang dapat disebabkan oleh trauma langsung. Contohnya dapat dilihat di gambar paling kanan pojok bawah itu, itu adalah contoh dari faktor transversal. Kemudian ada faktor oblique, garis patahnya membentuk sudut pada tulang yang disebabkan oleh trauma langsung. Kemudian pada spiral, ini garis patahnya membentuk spiral yang disebabkan oleh trauma rotasi. Kemudian terakhir, faktor avulasi, ini yang disebabkan oleh trauma tarikan atau kontraksi pada otor. Kemudian yang ketujuh, faktor berdasarkan kedudukan tulangnya. Yang pertama, tidak mengalami dislokasi, berarti tidak terjadi perpindahan fragment pada tulang. Kemudian yang kedua, ada dislokasi yang mana dapat membentuk empat tipe. Ada ataksim, ataksim ini membentuk sudut. Kemudian ada atlotus, ini fragment tulangnya berjauhan, berpisah berjauhan. Kemudian ada atlongitudinal, ini saling berjauhan dan memanjang. Kemudian atlotus kontrastiosnum, memendek dan berjauhan. Kemudian ada faktor patologis. Ini adalah faktor yang terjadi akibat tulang yang melemah, dapat disebabkan oleh tumor, kanker, atau osteoporosis. Kemudian ada faktor beban. Ini terjadi apabila tubuh ini mendapatkan beban aktivitas yang berlebih. Ini adalah manifestasi klinis dari faktor. Yang pertama ada nyeri. Kemudian ekstremitas tak dapat pengungsi normal, karena integritas otot ini bergantung tulang, tepat melekatnya otot. Kemudian pada faktor yang panjang, ini dapat menjadi pemendekan pada tulang. Kemudian dapat terabat dari tulang atau krebitus, akibat gesekan antrafragment satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya, ini terjadi pembengkapkan dan perubahan warna pada kulit. Etiologi atau penyebab dari faktor. Ini dapat terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, cedera atau trauma. Kemudian ini ada faktor patologis. Ini disebabkan oleh kondisi patologis. Ada osteoporosis, osteometris, dan lain-lain. Kemudian ada faktor beban. Ini terjadi akibat tubuh secara tiba-tiba ini mendapatkan beban aktivitas yang berlebih. Itu sudah ada skema simpelnya, bisa dilihat. Kemudian patofisiologi dari faktor. Jadi, faktor ini dapat merusak jaringan di sekitar faktor tersebut. Yang mana dapat menyebabkan lima hal yang berbeda. Yang pertama, apabila terjadi faktor terbuka, maka tulang akan menembus kulit. Sehingga akan menyebabkan luka pada kulit. Karena terjadi luka, berarti terjadi kerusakan integritas jaringan. Yang mana, apabila jaringan tersebut rusak, maka dapat memberi kesempatan bagi kuman untuk masuk. Sehingga dapat menjadi risiko infeksi. Kemudian yang kedua, apabila terjadi faktor ini, akan terjadi pelepasan mediator nyeri. Seperti histamin, prostaglandin, beradikinin, serotonin, dan lain-lain. Yang mana, ini akan ditangkap oleh resep penyeri bari-bari, kemudian dikirim impuls ke otak. Yang mana, oleh otak akan dipresepsikan sebagai nyeri, hingga dapat terjadi nyeri akut. Kemudian yang ketiga, akan terjadi pelepasan mediator inflamasi. Kemudian akan terjadi fase-fasodilatasi, yang akan meningkatkan aliran darah. Kemudian, meningkatkan permeabilitas kapiler, yang akan mengakibatkan kebocoran cairan pada intertisial. Yang kemudian juga akan mengakibatkan edema, dan edema ini akan menekan pembuluh darah periviar, sehingga pada akhirnya akan menjadi inefektif perbusi jaringan periviar. Kemudian yang keempat, mengakibatkan trauma pada arteri atau kena, yang mana akan menyebabkan perdarahan. Perdarahan tersebut tidak terkontrol, sehingga akan menyebabkan kehilangan volume cairan yang berlebihan, sehingga dapat menyebabkan risiko shock, hipo-polemic. Kemudian yang terakhir, ini adalah deformitas. Deformitas ini terjadi perubahan bentuk yang tidak normal, yang mana apabila terjadi perubahan bentuk, maka akan mengakibatkan gangguan fungsi pada tubuh yang mengalami perubahan bentuk tersebut, sehingga akan mengakibatkan hambatan mobilitas pada fisik. Next. Ini pemeriksaan penunjang yang pada fraktur. Yang pertama ada foto radiologi untuk menentukan lokasi dan luas frakturnya. Kemudian pemeriksaan jumlah darah, arteriografi, ini dilakukan apabila dicurigai ada kerusakan vaskuler, keratinin, dan yang terakhir, scan tulang. Ini adalah penata laksanaan dari fraktur. Yang pertama ada reduksi. Inti dari reduksi ini adalah mengembalikan posisi fragment ke posisi semula. Untuk alat yang dapat dikona reduksi ini seperti bidai, traksi, dan sebagainya. Kemudian ada imobilisasi. Imobilisasi ini berarti tidak menggerakkan bagian tubuh. Jadi bagian yang terjadi fraktur ini dijaga agar tidak terjadi pergerakan, sehingga dapat membantu penyembuhan dari fraktur tersebut. Kemudian terakhir ada pembedahannya. Dalam pembedahan ini contohnya adalah pemasangan pen. Ini sudah ada contoh video dari pemasangan pen, bisa dilihat. suaranya tidak kedengeran ya. Suaranya tidak kedengeran ya. Terima kasih. Terima kasih. selanjutnya adalah suan keperawatan. Ini adalah contoh kasus yang kami gunakan. Selanjutnya asuhan keperawatan akan dilanjutkan oleh rekan saya. identitas keperawatan keperawatan penyakit tersebut. terima kasih. 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 Alijian L manages. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. DS-nya, pasien mengatakan kaki yang patah siap dioperasi 5 hari yang lalu. Pasien mengatakan nyeri di kaki yang siap dioperasi. DO, ada balutan perbanding kaki bagian kanan, balutan tampak berdarah dan lembab. Klien tampak meringis, menahan nyeri, skala nyeri 6, dan lamanya nyeri kurang lebih. Agen cedera fisik atau praktur, masalahnya nyeri akut. Untuk yang kedua, DS-nya, klien mengatakan merasa panas, kemudian pada kaki yang patah, DO-nya, luka klien kurang lebih 8 cm, kulit area luka tampak merah. Kemudian, kerusakan integritas kulit, dan masalahnya risiko infeksi. Yang ketiga, pasien mengatakan kaki patah siap operasi 5 hari yang lalu, pasien mengatakan susah beraktivitas. DO-nya, pasien tampak dibantu saat beraktivitas. Tekanan darahnya 120 per 70, kemudian nadinya 82 kali per menit, nafasnya 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat celcius. Kemudian, untuk kerusakan integritas tulang dan nyeri, masalahnya kebangguan mobilitas fisik. Dan yang keempat, DS-nya didapatkan, klien mengatakan kaki patah sebelah kanan dan telah dioperasi 5 hari lalu. DO-nya, luka dan kulit, bekas operasi merah dan lembab. Luka klien panjang, kurang lebih 8 cm, terdapat terlembapan, masalahnya kerusakan integritas kulit. Untuk intervensi keperawatannya, diagnosa keperawatan yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agensi terafisik atau fraktur yang ditandai, dengan klien mengatakan patah kaki yang patah siap dioperasi 5 hari lalu. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, klien menunjukkan perbaikan dengan kriteria hasil. Yang pertama, melaporkan nyeri berkurang. Kemudian yang kedua, ekspresi wajah saat nyeri. 5, kemudian gelisah. Kemudian mengerang atau merinti. Kemudian tanda-tanda vital. Indikatornya gangguan ekstremitas keberat, sedang, ringan, tidak ada gangguan. Kemudian kembali ke selatan intervensi, mengkaji lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, dan faktor pencetus nyeri secara komprehensif. Yang kedua, kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri. Yang ketiga, ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Yang keempat, ajarkan prinsip dari manajemen nyeri. Yang kelima, monitor TTV. Kemudian gunakan cara mengontrol nyeri sebelum nyeri menjadi berat. Yang ketujuh, pastikan klien menerima pemberian analgetik. Kemudian yang kedelapan, kolaborasi dengan timetis dan pemberian opat golongan analgetik. Yang kedua, resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas kulit yang ditandai dengan klien mengatakan merasa panas pada kaki yang patah luka klien, kurang lebih 8 cm kulit area luka tampak merah. Setelah dilakukan asuran keperawatan selama 3x24, diharapkan resiko infeksi dapat berkurang dengan kritehasis sebagai berikut. Yang pertama, mengenali tanda dan gejala yang mengindikasikan resiko dalam penyebaran infeksi. Yang kedua, mengetahui cara mengurangi penularan infeksi. Yang ketiga, mengetahui aktivitas yang dapat meningkatkan infeksi. Kemudian, adanya pemantauan tanda vital. Yang kedua, kaji tanda-tanda infeksi, suhu tubuh, nyeri, dan perdarahan. Yang ketiga, monitor tanda dan gejala infeksi sistem dan lokal. Kemudian, yang keempat, mencipta tangan sebelum dan setiap melakukan kegiatan perawatan pasien. Yang kelima, mengajarkan pasien dan keluarga tentang tanda gejala dan gejala infeksi. Kemudian, mengajarkan pasien dan keluarga bagaimana menghindari infeksi. Yang ketujuh, rawat luka atau inspeksi kondisi luka. Yang kedelapan, mengajarkan pasien merawat luka. Kemudian, yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas tulang dan nyeri yang ditandai dengan klien mengatakan kaki patah siap operasi 5 hari yang lalu. Klien mengatakan, saat beraktivitas, klien tampak dibantu saat beraktivitas, tekanan darah 120 per 70, nadi 82 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36,8. Setelah dilakukan tindakan keperawatan dukungan mobilisasi selama 3 kali 24, jadi diharapkan mobilitas fisik pasien meningkat dengan kriteria hasil yang pertama, pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot cukup meningkat, rentang gerak rum meningkat, nyeri menurun, kekakuan sendi cukup menurun, kelemahan fisik cukup menurun, kecemasan menurun, gerakan terbatas cukup menurun, gerakan tidak terkoordinasi cukup menurun. Kemudian, yang pertama, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Yang kedua, identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Yang ketiga, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Yang keempat, fasilitasi melakukan pergerakan. Yang kelima, jelaskan tujuan prosedur mobilisasi. Kemudian, yang keempat, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kelembapan yang ditandai dengan klien mengatakan kaki patah sebelah kanan dan setelah dioperasi lima hari lalu, luka dan kulit bekas operasi merah dan lembab. Luka klien panjangnya kurang lebih 8 cm. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam, maka integritas jaringan meningkat dengan kriteria hasil yang pertama, kerusakan integritas jaringan menurun, nyari menurun, pedaran menurun, kemerahan menurun, hematoma menurun. Kemudian, perawatan integritas kulit. Yang pertama, observasi dan identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Misalnya, perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembapan, suhu lingkungan ekstrim, penurunan mobilitas. Kemudian, terapiotik. Yang pertama, ubah posisi tiap 2 jam jika tidak baring. Kemudian, yang kedua, lakukan pemijatan pada area penonjolan tulang jika perlu. Yang ketiga, gunakan produk berbahan petroleum dan minyak pada kulit kering. Hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering. Kemudian, edukasi. Yang pertama, anjurkan menggunakan pelembab, misalnya lotion serum. Yang kedua, anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur. Yang ketiga, anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim. Yang keempat, anjurkan mandi dan menggunakan sabun secukupnya. Kemudian, perawatan luka. Yang pertama, observasi. Satu, monitor karakteristis luka, misalnya drenase warna ukuran bau. Kemudian, yang kedua, monitor tanda-tanda infeksi. Kemudian, terapotik. Yang pertama, lepaskan buah balutan dan plaster secara perlahan. Bersihkan dengan cairan NACL atau bersihkan non-toxic sesuai kebutuhan. Yang ketiga, bersihkan jaringan nekrotik. Yang keempat, pasang balutan sesuai jenis luka. Yang kelima, pertahankan teknis sterilis saat melakukan perawatan luka ganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drenase. Yang keenam, menjadwalkan perubahan perubahan atau sesuai kondisi pasien edukasi. Jelaskan tanda drenjala infeksi. Yang kedua, ajarkan proses perawatan luka secara mandiri. Implementasi dan evaluasi keperawatan. Yang pertama, implementasi satu, menjatuhkan lokasi dan intensitas nyeri skala 0-10 adalah karakteristik nyeri dan perhatikan petunjuk nyeri non-verbal. Perubahan tanda vital dan emosi perilaku. Yang kedua, melakukan dan mengawasi latihan rentang pasif atau aktif. Yang ketiga, mendorong penggunaan teknik manajemen nyeri seperti relaksasi, imagery, kemudian terapi musik, atau kemudian distraksi. Yang keempat, kolaborasi pemberian opat sesuai indikasi. Kemudian, evaluasi, pasien mengatakan kaki yang kata siap dioperasi 5 hari yang lalu. Pasien mengatakan nyeri di kaki siap dioperasi. Ada balutan perpan di kaki bagian kanan, balutan tampak berdarah dan lembab, kemudian kaya yang tampak meringis menahan nyeri, skala nyeri 6, dan lamanya nyeri kurang lebih 5 menit. Masalah, gangguan rasanya nyeri belum teratasi, peintervensi dilanjutkan. Yang pertama, mencatat lokasi dan intensitas nyeri, skala nyeri, lalu adalah karakter nyeri, dan memperhatikan pertujuan nyeri nonverbal. Kemudian, yang kedua, melakukan dan awasi latihan rentang gerak pasif. Yang ketiga, mendorong penggunaan teknik manajemen nyeri, seperti relaksasi. Kemudian, yang keempat, kolaborasi pemberian obat. Yang kedua, melakukan pengajian tanda-tanda infeksi yang mungkin terjadi pada klien. Next. Yang kedua, melakukan pengajian informasi tentang proses penyakit serta tanda dan jala klien. Yang ketiga, melakukan penggantian balutan luka klien secara rutin dengan peralatan seril. Yang keempat, kolaborasi dan pemberian antibiotik. Next. S-Clien mengatakan merasa panas pada kaki yang patah. Kulit area luka tampak merah, masalah belum teratasi. Intervensi-intervensi dilanjutkan. Kemudian, melakukan pengajian tanda-tanda infeksi yang mungkin terjadi pada klien. Melakukan pengajian informasi tentang proses penyakit. Kemudian, melakukan penggantian balutan luka secara rutin dengan peralatan yang steril. Kemudian, memonitor tanda-tanda vital klien. Kemudian, yang ketiga, mengajarkan pasien mengenai next. Gerakan rum pasif, yaitu fleksi, ekstensi, hiper-hiper-rektensi, mengobservasi kekuatan otot, mengukur tanda-tanda vital, melatih rum pasif, ekstremitas gerak bagian kanan, yaitu fleksi, ekstensi, hiper-rektensi, abduksi, pronasi, supinasi, memotivasi keluarga pasien untuk mendampingi pasien saat ini. Latihan mengobservasi pasien dan keluarga dalam latihan gerak secara mandiri. Untuk, yang didapatkan, pasien mengatakan masih susah beraktivitas, oh, pasien tampak dibantu saat beraktivitas, kemudian adanya hasil TTV, kemudian masalah belum teratasi. Kemudian, B-nya, mengajarkan pasien mengenai gerakan rum pasif, yaitu fleksi, ekstensi, hiper-rektensi, mengobservasi kekuatan otot, mengukur tanda-tanda vital, melatih rum pasif, ekstremitas gerak bagian kanan, yaitu fleksi, ekstensi, pronasi, abduksi supinasi, memotivasi keluarga pasien untuk mendampingi pasien saat latihan, mengobservasi pasien dan keluarga dalam latihan secara mandiri. Yang keempat, melakukan pengajian terhadap adanya kerusakan kulit, menjaga kulit agar tetap utuh dan kebersihan kulit klien dengan cara membersihkan luka dan merawat luka dan klien dengan mengganti balutan, membantu klien untuk merupakan posisi duduk tidurnya setiap 2 jam sekali. Untuk hasil didapatkan, klien mengatakan kaki patah sebelahkan kanan dan telah di operasi 5L-O, luka dan kulit bekas operasi merah dalam bab luka kurang lebih panjangnya 8 cm, masalah belum teratasi. B, melakukan pengajian terhadap adanya kerusakan kulit, menjaga kulit agar tetap utuh mengajar mempersihkan luka dan merawat luka klien dengan mengganti balutan. Membantu klien untuk merubah posisi tidurnya setiap jam 2 jam sekali. TKR atau Total Glee Replacement adalah prosedur pembedahan untuk mengganti sendi lutut yang rusak dengan material buatan. Nah, untuk etiologinya yang pertama ada Osteoartritis. Osteoartritis ini merupakan jenis artritis yang disebabkan oleh usia. Rata-rata penderita dari Osteoartritis adalah mereka yang berumur 5 tahun ke atas. Nah, untuk yang kedua ada Reumatoid Arthritis. Reumatoid Arthritis merupakan memberan sinopal yang mengilih sendi meradam dan menebal. Radangan dapat merusak tulang rawan sehingga menyebabkan nyari hilangnya tulang rawan dan kekakuan. Biasa disebut juga inflamasi radang sendi. Nah, untuk yang ketiga yaitu Post Traumatic Arthritis. kejadian ini terjadi fraktur pada sekitar lutut atau robekan pada ligamen lutut. Dapat merusak tulang rawan alpikular sedikit demi sedikit. Dimana hal ini menyebabkan nyari lutut dan membatasnya gerak lutut. Nah, untuk patologinya yaitu ekstremitas bawah menopang seluruh beban buku kemudian sehingga sendi tidak kuat menahan beban lalu terjadinya penurunan fungsi dan degenerasi sehingga akan menyebabkan sendi mengalami perusahaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok penyakit. Oke, jadi saya melanjutkan disini ada manifestasi klinis jadi orang-orang yang melakukan operasi total replacement biasanya memiliki gejala-gejala seperti ini. Yang pertama ada nyari ini gejala yang paling sering ditemukan yang paling banyak ditemukan kemudian ini ada kekakuan jadi dapat menyebabkan kesulitan bergerak pada penderitannya kemudian ada deformitas apa itu deformitas nah ini adalah perubahan bentuk perubahan bentuk jadi menyebabkan kaki itu menjadi bengkok yang mana kalau sudah bengkok ini dapat mengganggu ke aktivitas juga nantinya kemudian ada yang keempat pembengkakan pembengkakan ini dapat bersifar lokal atau tersebar kemudian yang terakhir ini ada gejala penguncian penguncian ini maksudnya adalah pada kaki itu lutut tidak bisa diluruskan atau tidak bisa melakukan gerakan ekstensi tapi untuk ditekuk lutut itu masih bisa cuma tidak bisa diluruskan seperti itu oke lanjut nah sebelum melakukan operasi total liru placement ini ada pemeriksaan yang dapat dilakukan yang pertama pemeriksaan liru kesehatan jadi untuk mengumpulkan informasi tentang liru kesehatan dari penderita yang berkaitnya liru lututnya kemampuannya saat digunakan dan lain-lain kemudian ada pemeriksaan fisik jadi ini untuk menilai gerakan lutut stabilitasnya berkuatan dan keselarasan pada kaki kemudian terakhir ada esray esray ini hasil gambar dari esray ini dapat membantu ya untuk menentukan tingkat kerusakannya tingkat kefabilitas atau kelainan bentuknya seperti itu oke lanjut ya bisa dilanjutkan rekan saya untuk penata laksanaannya yang pertama yaitu menyiapkan turang yang kedua memposisikan logam pimpinan yang ketiga memotong permukaan patella yang keempat memasukkan peser untuk videonya akan kami tampilkan selamat menikmati of the tibia, or shin bone, femur, or thigh bone, and patella, or kneecap. In knee arthritis, the cartilage on the end of the bones slowly wears away, causing pain and irritation, making daily activities difficult. Arthritis can affect all or just one area of the knee. In this case, the entire knee is affected and a total knee will be performed. During the surgery, your doctor uses a series of guides to help remove the damaged bone and prepare the femur, ensuring proper implant size and alignment. Next, your doctor will prepare the tibia using a series of guides to ensure proper implant size and alignment. The final tibia preparation is completed and a trial spacer is used to confirm knee stability. Next, your doctor prepares the patella to accept the implant. A trial implant is placed on the patella and the knee is checked for proper implant size and stability. The trial implants are then removed and the surfaces are prepared for placement of the final implants. Your doctor applies bone cement on the backs of the tibia, femur, and patella implants for final fixation. This completes total knee replacement. This completes total knee replacement. The final tibia preparation is provided in the final Riwayat obat, trufas, amlodipin, glukopek, karki. Riwayat kesehatan keluarga, tidak ada keluarga yang menderita radang sendi. Riwayat psikososial, klien sebagai ibu rumah tangga. Aktivitas sehari-hari, nutrisi, setelah minum sedikit-sedikit. Jika tidak mual atau tidak muntah kurang lebih 45 menit lagi, boleh makan roti seperempat atau setengah potong. Kalau tidak mual atau tidak muntah kurang lebih 45 menit lagi, boleh makan bubur. Cairan, pada pasien posoperasi, hari ke-0, jika sudah sadar atau baik, tidak mual, tidak muntah, bising usus, 5-30 kali per menit, boleh minum sedikit-sedikit. Pasien terpasang oleh katheter nomor 16, balon 10 ml. Eliminasi, pasien mampu tidur di malam hari dan siang hari tanpa menggunakan obat tidur. Istirahat dan tidur peran sebagai ibu rumah tangga dan sekarang sebagai pasien yang operatif. Pasien mempunyai anak dua dan sudah menepos. Hubungan dan peran. Jika ada sesuatu masalah, pasien berdiskusi dengan anak yang kedua dan berdoa. Reproduksi seksual kognitif pasien baik. Penanggulangan stres, pasien mandi dua kali sehari, disuka oleh perawat. Sensori dan kognitif, post-op hari ke-0, skala nyeri 4, pasien mampu latihan ankle pumping. Pemeriksaan fisik. Breathing. Respirasi rate 15 kali per menit, tidak ada suara nafas tambahan, tidak ada retrakti dada saat bernafas, menggunakan O2 nasal 2 LPM. Blot tekanan darah 120 per 70 mmHg, nadi 72 kali per menit, tirama jantung reguler, tidak ada nyeri dada, akral hangat. Brain kesadaran kompos mentis, GCS 4, 5, 6 pada ekstermitas bawah, gerakannya masih terbatas. Bladder. Pada pasien post-operasi, terpasang katheter warna urin kuning jernih. Bowel pengkajian harus meliputi perubahan nutrisi sebelum atau pada masuk rumah sakit, dan yang terpenting adalah perubahan pola makan setelah sakit. Kaji penurunan turgor kulit, kulit kering atau berkeringat mutah, dan perubahan berat badan. Bun, pergerakan sendi terbatas, lutut ke kanan tidak odema, CRT kurang 2 detik, lutut terbalut, leukokrip, tidak ada rembesan, terpasang drain setengah vakum. Pemeriksaan penunjang. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium. Kemudian ada pemeriksaan tanggal. Kemudian langsung ke analisa data. Yang pertama, pengelompokan data. DS klien mengatakan nyari lutut ke kanan setelah operasi. Kemudian DO, skala nyeri 4. Wajah klien menyeringai, menahan nyeri, nadi 72 kali per menit, tekanan darah 120 per 70, klien imobilisasi, etiologi, pos insisi pembedahan, kemudian nyeri akut. Masalah nyeri akut. Yang kedua, DS klien mengatakan gerakan masih terbatas karena nyeri, di skala nyeri 4, pasien menyeringai room di tempat tidur. Kemudian posisi insisi pembedahan, nyeri akut, hambatan mobilitas bisik. Masalahnya hambatan mobilitas bisik. Next. Diagnose perawatan. Yang pertama, gangguan rasanya menyeri, berhubungan dengan insisi pembedahan. Ditandai dengan, klien mengatakan nyeri lutut kanan setelah operasi. Kemudian, DO skala nyeri 4, wajah klien menyeringai, menahan nyeri, nadi 72 kali per menit, tekanan darah 120 per 70, klien imobilisasi. Yang kedua, hambatan mobilitas bisik berhubungan dengan nyeri akut. DS klien mengatakan gerakan masih terbatas setelah nyeri. DO skala nyeri 4, pasien tampak menyeringai room di tempat tidur. Intervensi keperawatan. Gangguan rasanya menyeri, berhubungan dengan insisi pembedahan. Ditandai dengan, klien mengatakan nyeri lutut kanan setelah operasi. Kemudian, DO skala nyeri 4, wajah klien 120 per 70, klien imobilisasi. Kembali ke atas, tujuan dan kriteria hasil. Dalam waktu 1 kali 24, nyeri dapat berkurang kriteria hasil. Skala nyeri 0 sampai 1, tekanan dalam batas normal, mobilisasi tanpa menyeringai wajah. Intervensi keperawatan nyeri, catat lokasi dan intensitas skala 0 sampai 10, tinggikan tempat tidur sesuai kebutuhan, tingkatkan istirahat di tempat tidur sesuai indikasi. Empat, motivasi untuk sering mengubah posisi miring kanan, miring kiri, bantu pasien untuk bergerak di tempat tidur, angkel pamping, kemudian ajarkan teknik distraksi dan relaksasi saat nyeri timbul, tujuh kolaborasi pemberian analgetik, lapan kolaborasi dengan dokter rehab medik. Yang kedua, batan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri akut, klien mengatakan gerakan masih terbatas karena nyeri. Skala nyeri 4, pasien tempat menyeringai rum di tempat tidur. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, di keungguhan mobilitas fisik teratasi dengan priteria hasil yang pertama, klien meningkat dalam aktivitas fisik, mengerti tujuan dari peningkatan mobilitas, yang ketiga, memverbalisasikan perasaan dengan meningkatkan kekuatan dan kemampuan berpindah. Yang keempat, memperagakan penggunaan alat bantu untuk mobilisasi atau walker. Kemudian, sesudah latihan dan lihat respon pasien saat latihan. Yang kedua, kolaborasi dengan terapi visi tentang rencana ambulasi, sesudah dengan kebutuhan, yang ketiga, bentuk klien untuk menggunakan tokat saat berjalan. Yang keempat, ajarkan klien atau tenaga kesehatan lain tentang teknik ambulasi. Kemudian yang kelima, kaji kemampuan klien dalam mobilisasi. Yang keenam, klien dalam pemenuhan kebutuhan ADLS secara mandiri, setelah kebutuhan kemampuan, yang tujuh dampingi dan bantu klien saat mobilisasi, dan bantu memenuhi kebutuhan ADL. Yang kedelapan, berikan alat bantu jika memerlukan. Yang kesembilan, cara klien bagaimana merupakan posisi, memberikan bantuan jika diperlukan. Kemudian, implementasi. Yang pertama, gangguan rasanya menyeri, hubungan dengan insisi pembedahan ditandai dengan DSL mengatakan nyeri lutut kanan setelah operasi, DO skala nyeri 4, wajah klien menyeringai, menahan nyeri. Kemudian, di 72 kali per menit, tekanan darah 120 per 70, klien imobilisasi kembali ke atas. Kemudian, implementasi. Melakukan observasi DTP skala nyeri, mengajarkan teknik distraksi dan relaksasi jika nyeri mengatakan teknik distraksi, dan relaksasi jika nyeri mulut. Yang ketiga, memberikan posisi yang nyaman, sesuai klien dengan memberikan elevasi ganjal bantal pada tumit klien, dan memberikan terapi analgetis saat visi dokter anestesi. Kemudian, kolaborasi dengan rehab medik untuk latihan fisioterapi. Yang keenam, mengevalifikasi. Kemudian, melakukan observasi DTP skala nyeri, mengajarkan teknik distraksi dan relaksasi jika nyeri muncul, seperti tari nafas panjang dari hidung dikeluarkan mulut. Yang ketiga, memberikan posisi yang nyaman, sesuai dengan memberikan elevasi ganjal. Bantal pada tumit pasien, memberikan terapi analgetis saat visi dokter anestesi, kemudian yang kolaborasi dengan rehab medik untuk latihan fisioterapi. Yang keenam, mengevalifikasi 1x24 jam. Kemudian, melakukan observasi DTP skala nyeri, mengajarkan teknik distraksi, relaksasi jika nyeri muncul, seperti tari nafas panjang dari hidung dikeluarkan laut mulut, memberikan posisi yang nyaman, sesuai klien. Kemudian, memberikan terapi analgetis saat visi dokter, kemudian yang kelima, kolaborasi dengan rehab medik untuk latihan fisioterapi. Next. Implementasi dilakukan kembali, yang terakhir dievaluasi, kemudian dihentikan. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri akut. DS klien mengatakan gerakan masih terbatas karena nyeri DO skala nyeri 4, pasien tampak menyeringai room di tempat tidur. Mengkaji frekuensi nyeri, membantu pemenuhan ADL klien, mengajarkan teknik angkel, pamping, kemudian yang keempat, kolaborasi dengan rehab medik untuk mobilisasi bertahap. Kemudian mengkaji kembali frekuensi nyeri, membantu pemenuhan ADL klien, mengajarkan teknik angkel pamping, kolaborasi rehab medik untuk mobilisasi bertahap. Kemudian dilakukan kembali, implementasi yang sama, dan kemudian di hari ketiga dilakukan kembali. Yang terakhir, evaluasi diagnosa perhatian yang pertama, klien mengatakan nyeri lutut, karena nyeri saat diam dan dikeratkan. 10 kali per menit, klien menyeringaikan kembesan, kemudian tidak ada rembesan luka operasi, sekalian nyeri tiga masalah, belum teratasi, intervensi dilanjutkan, evaluasi dilakukan selama 1-24 jam. Kemudian, next, klien mengatakan nyeri lutut sudah berkurang, tekanan dari 120 per 80, nanti 8 bekal perterpasan drain setelah vakum, tidak ada rembesan luka operasi, klien mampu duduk dan berdiri, di tepi pes, klien nyeri dua, masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Kemudian, next, klien mengatakan nyeri lutut kiri sudah berkurang, saat digerakkan, tekanan dari 120 per 80, nanti 78 kali per menit, klien jalan pbp dengan walker, masalah teratasi, kemudian intervensi dihentikannya kedua, klien mengatakan, klien duduk di tepi bed dan berdiri dengan walker, nyeri berkurang, pasien duduk di tepi bed dan berdiri dengan walker, aktivitas pasien lebih sempurna. Salah nyeri dua, masalah teratasi sebagian. Intervensi dilanjutkan.